Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kakak Sinja Hari ini Kakak Sinja mau review stiker lagi nih Video sebelumnya itu part 1, sekarang part 2 Oke, kita langsung lagi ya Yang pertama, aku beli Buku jurnal Ini tuh yang versi A6, tapi ini tuh bukan binder Buku biasa Terus, di belakangnya itu bonus stiker Tapi udah di cutting ya Kita buka Maka dalamnya kotak-kotak, titik-titik, atau garis-garis Tuh stikernya Di zoom gak? Tapi ini kayak ada yang main lato-lato teman-teman Nih Kita buka Ternyata dalamnya kotak-kotak Kayaknya aku suka deh Buku ini Iya Udah sih, gitu aja Selanjutnya Iya, kayak main lato-lato Selanjutnya Aku beli Jelly roll Metallic Jadi ini tuh bisa di kertas hitam gitu Terus ini tuh ada glitternya ya Ini tuh kayak nyala Oh, jadi ini tuh kayak menyala Lalu ini dadah kan? Iya Iya Cuman, temen-temen Kalau di kertas putih itu kayak kurang kelihatan nyala Tapi kalau di kertas hitam, kelihatan nyala banget Ini ada Glambo 2, 3, 4, 5, 6 6 warna Ayo cobain Bungkusnya Coba ya Papa Papa Muka ibadah melanya Wadah melanya Papa sama nggak? Kayak gini Mama Jadi bagus, apalagi kalau di kertas hitam itu bagus banget Bagus, bagus, bagus Oke, next Oh, iya Buat yang di video sebelumnya Penasaran ini kotak hitam Eh, kotak coklatnya apa sih isinya? Cuman kertas coklat doang Tuh Kan, cuman kertas coklat doang Selanjutnya Aku punya Penzipper Pocket Binder D-Feeder A6 Jadi, ini tuh untuk slating gitu tuh Kalau mau nyimpin stiker Bisa di sini Jadi, ini tuh tinggal digeser aja Terus bisa deh kebuka Ini juga udah ada bolongannya ya Tuh Khusus untuk Bolongannya yang 6 Kalau yang misalnya 10 Ya, kurang ya kayaknya Maksudnya, kurang bisa Tuh Coba kita pake Coba kita pake Ini harganya cuma Rp5.800 Iya Ada Ada mama Papa Sky Iya Tentangnya di paling belakang Coba tunggu Nih Ditaro Wah, kayaknya ngepas banget deh Ini udah ditaro Cuman bener aku jadi penuh banget Tuh Tuh Tanda takut sih Coba sebelah sini aja deh Nah, udah Kalau gitu buat tempat misalnya ya Bukan tempat stiker-stiker Jadi, kalau mau nyimpen stiker Misalnya Ini nih Misalnya Bukan ini bukan stiker sih Kertas doang Bisa disimpan di sini Tuh Bagus kan Ya, tuh aku terinspirasi dari temen aku yang punya ini Nggak ada juga yang juga Aku beli buku vintage Jadi, tulisinya kertas Doang Bukan buku tulis Kita buka aja deh Biar kalian tau Apa maksudnya Ini kenapa sih Soasnya disini Ini kan Menyusahkan orang Buka-buka Baca bobo di tempat Ada yang sampai ketiduran Situ Zaman Papa Wah, terasa kayak gini Zoom, zoom, zoom Bagus Ada tulisannya Ya, ada tulisannya Cuman kurang jelas gitu Tuh Tema bunga-bunga gitu Benar-benar vintage Ini kayaknya aku suka Karena aku yang pilih Kayaknya yang buat biasanya deh Iya, buat itu petung Kalau vintage itu bisa ditulisin Ini juga bisa Tidak bisa ditulisin Tergantung kitanya sih Tidak tempat tulisnya atau enggak Selanjutnya Aku beli Dua stiker ini Ini tuh sama jenis Jadi, aku sekaligusin ya Jadi, itu ada dua Stiker juga Ini kan depannya Coklat Eh, hijau Terus ini depannya biru Ini juga belakangnya biru Cuman beda gitu loh Ini juga belakangnya ungu pink Ya kan? Kayaknya gak usah dibuka deh Zoom aja Zoom Ini versi saya aja Ini versi detektif gitu Belakangnya bisa ditulis Belakangnya bisa ditulis Belakangnya bisa ditulis Aku beli Stiker lagi Tapi versi mukbang Ini kalau mau lihat Isi dalam stikernya Tinggal disini aja Belakangnya di daerah depannya Depannya Tuh Tuh Kan awalnya tuh aku pengen yang beli stiker boxan gitu ya Cuman segitu aja udah 300 ribu Jadi aku pengen yang stiker pack aja Supaya bisa banyak Kayak mungkin kegiatan sehari-hari ya Ini belakangnya Ini ada yang warna Kuning Ijo Rada pink Ungu Pokoknya ini random Dan ini ada yang warna biru Oke, selanjutnya Aku punya stiker ulu Tuh Ini dah Zoom aja Zoom Zoom Itu kayak ada Bing-bingnya gitu Tau Warna umur gitu Karena aku gak ngerasa Menjauh ini Tapi di Bonnya itu Bon kan Notanya itu ada Nama stiker ini Ini punya aku Ini juga ada Versi kelinci gitu Ini lucu banget Ini bisa berteman sama Yang dari Victoria Boom Ngasain Tuan selembar Koreksi Koleksi stiker pack aku Jadi makin banyak Beneran Ini juga ada yang Makanan manis gitu Coba Oke Udah habis Kayak terasa Sebentar banget ya Video ini Kalau kalian yang merasa sebentar Berarti kalian menikmati Video ini Kalau yang merasa Kok lama banget ya Video ini Berarti kalian tidak menikmati Video ini Oke Oke deh Terima kasih Tonton video kak sejarah Jangan lupa Like Share And Subscribe Bye 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 Any part Terima kasih.